selamat menikmati yuk tepuk semangat se-ma-ngat se-ma-ngat udah semangat belum nih? sekali lagi yuk tepuk semangat se-ma-ngat se-ma-ngat hebat anak-anak ibu oke jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai tanaman yang ada di sekitar kita tujuannya itu agar kita dapat mengetahui tanaman apa saja yang hidup di air dan hidup di darat oke anak-anak sekarang ibu mau tunjukin beberapa gambar kalian bisa lihat ya silahkan kalian amati terlebih dahulu sudah dilihat anak-anak? oke coba ada yang bisa nyebutin gak ini gambar apa saja yang ada di dalam sini oh iya Jumintan benar itu mawar ya iya itu dimana? di darat pintar ada lagi yang tahu? oh iya Donny 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 apa Donny? oh iya eceng gondok iya itu dimana Donny? di air pintar sekarang ibu mau membagikan kelompok untuk kalian disini kan ada 20 orang ya nah kalian bisa bergabung bersama teman-temannya 5 orang 5 orang jadi ada 4 kelompok ya anak-anak ayo ibu bantu ibu bantu ya kamu disini ya iya oke udah semua kumpul sama anak anak yang lain oke ibu bakal bagiin ini ya disini ada kartu ibu bagiin dulu ya perkelompoknya oke 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 udah dapet semua ya anak-anak jadi ibu beri contoh ya disini ada gambar dan nama tumbuhannya jadi kalian masing-masing kelompok menyamakan menyamakan yang mana tumbuhan yang hidup di air yang mana tumbuhan yang hidup di darat oke mengerti anak-anak oke nanti kalau ada yang sulit bisa bilang ibu ya coba coba kalian kerjakan terlebih dahulu kelompokkan ya anak-anak oke oke mana pintar tebak oke ibu ya oke ibu ya pintar coba dilanjutin ibu ya tindakan terlebih dahulu tumbuhan yang hidup di air dan tumbuhan yang hidup di darat Kalian kelompokkan ya anak-anak Baik Sudah Kalau sudah Kita bersama-sama Dengerin teman-temannya ya Coba ibu minta Satu perwakilan dari kelompoknya Juminten deh Boleh Maju ya nak Kamu Jelaskan kepada teman-teman Yang tadi sudah dikerjakan Mana yang sudah dikelompokkan menjadi Tanaman yang hidup di darat dan di air Silahkan Oke Tepuk tangan dulu dong buat temannya Hebat Boleh duduk nak Baik anak-anak Sudah selesai ya tadi ya Nah kita kan sudah bermain sedikit ya Dengan kartu tadi Ibu sekarang akan membagikan Lembar kerja buat kalian Ini tidak terlalu sulit kok Nanti ibu bagikan kalian kerjakan Oke Sebentar ibu bagikan dulu Ambil satu-satu ya Udah dapet semua nak Ada satu yang belum Oke oke sebentar ya Sudah Sudah pegang semua ya nak Jadi disini ada lembar kerja Kalian kerjakan Ini mirip kok seperti kartu yang tadi Kalian coba kerjakan dulu ya nak Silahkan Kenapa Ada yang sulit Coba ibu lihat Mana Nah coba Kalian perhatikan Itu Ada yang di air Ada yang di darat Kalian masukkan ya Ke dalam kolom Iya Oke Udah Udah semua Sylvie Oke Sylvie udah juga ya Jadi udah semua Nanti Kumpulkan ke ibu ya Boleh Sini Oke anak-anak Sekarang ibu mau tunjukin nih Ibu ada Bikin diagram tanaman kesukaan Jadi disini Bisa dilihat ya Coba sini Mendekat Mendekat Oke Disini ada Nama-nama tanaman Ada tanaman di darat Maupun di air Dan disini Ada Berapa jumlah Yang paling banyak diminati Atau disukai Oke ibu Mau tanya deh Atau Kalian ada yang tau gak Mana tumbuhan Yang paling banyak diminati Oke Siapa Sylvie Oke Boleh Yang mana Sylvie Mawar Coba dihitung dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi Mawar Ada tujuh Orang yang Minat Gitu Oke Pintar Beri tepuk tangan dulu Coba ibu mau tanya lagi Mana Tanaman yang paling sedikit Diminati orang Oke Siapa yang tau Ayo Dina 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 Yang mana Dina Coba sini Tunjuk Kaktus Coba dihitung dulu Ada berapa Satu Dua Oke Pintar Jadi kaktus Paling sedikit Diminati oleh orang-orang Nah Coba ada yang tau Mana yang Tanaman Hidup di air Maupun di darat Siapa yang tau Ayo Iya Bener Ecen gondok Ecen gondok Itu dia Hidupnya bisa di air Bisa di darat Pintar Iya Anak-anak ibu pinter banget Tepuk tangan dulu Baik Sekarang Ibu akan memberikan Soal Untuk kalian Nanti kalian jawab Masing-masing Oke Ibu bagikan terlebih dahulu ya Coba Menyalur ya Kepada teman yang di belakang Pintar Iya Oke Kalian Kerjakan terlebih dahulu Kalau sudah selesai Nanti kumpulkan di depan ya Anak-anak Ibu tunggu disini Kerjakan sendiri-sendiri ya Coba Coba Pintar Silahkan dulu ya Oke Sudah selesai Semuanya Oke Kumpulkan ya Anak Di depan Siapa yang belum Doni sebentar lagi ya Oke Tunggu Kembali duduk ya Anak-anak Jadi Untuk pembelajaran hari ini Ada yang ditanyakan oleh kalian Atau ada yang masih belum dipahami Sudah mengerti semua Alhamdulillah Kalau sudah mengerti semua Jadi Tadi kita Mengenal Tumbuhan apa saja sih Yang ada di Darat dan di air Kalian sudah Minimal mengetahui Anak-anak ya Pintar Pintar Sekarang Waktunya pulang Ibu ingin Satu siswa Maju ke depan Dan memimpin doa Iya Kita berdoa dulu Dipimpin Amin Hati-hati ya pulangnya Selamat sampai tujuan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.